Wabah virus zombie mematikan sedang menyebar di seluruh dunia dan sudah hampir menginfeksi 99% manusia. Gue adalah salah satu orang yang berhasil selamat dengan mengendarai mobil. Ya, sampai akhirnya mesin mobil gue rusak dan gue terdampar di tempat ini. Hal yang bisa gue lakuin adalah mencoba bertahan hidup selama mungkin di daratan yang bahkan gue sendiri gak tau ada di mana. Pertama-tama gue mengambil peralatan yang tersedia di dalam mobil. Mulai dari kapak, helm, beberapa P3K, makanan sisa dan sisanya cuma jaring laba-laba yang udah memenuhi storage room. Gue keluar mobil dan mulai mencari resource untuk bertahan hidup. Dimulai dari mengambil kayu. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu, gue balik ke mobil disusul dengan meng-crafting wood pickaxe dan kembali keluar untuk mencari stone. Untungnya gak jauh dari mobil ada sebuah cave yang cukup luas dan sambil mining stone, gue udah melihat beberapa iron dan coal di dalam cave itu. Jadi gue cuma ambil beberapa stone terus balik ke mobil buat crafting stone pickaxe dan stone sword lalu kembali ke dalam cave buat ambilin ironnya. Waktu gue gak lama karena hari udah mau sore. Jadi setelah mengambil beberapa ironnya, gue pun langsung bergegas pulang dan memasak iron menggunakan sisa-sisa coal yang gue punya. Sambil menunggu iron mateng, gue hanya menatap matahari yang mulai terbenam. Malam pun tiba dan zombie-zombie mulai berdatangan. Setelah iron mateng, gue pun meng-crafting ember dan iron pickaxe dan malam itu gue gak bisa berbuat banyak. Tidur gak bisa, keluar juga bunuh diri. Sampai akhirnya, gue pun kepikiran buat gali ke bawah mobil dan membunuh zombie-zombie yang berkerumunan. Besoknya, gue keluar mobil dan balik ke cave untuk mining lagi. Di dalam cave ini, gue masih menemukan beberapa iron, coal, dan pas lagi mining, tiba-tiba muncul satu babi hutan. Setau gue sih, babi hutan ini agresif. Jadi gue pasang beberapa blok biar posisi gue lebih tinggi dan setelah mendapatkan posisi yang gue rasa cukup enak, gue pun langsung memukul babi hutan ini dan pedang gue langsung rusak karena gue gunakan untuk membunuh zombie-zombie tadi malam. Gak cuma itu aja, babi hutan itu juga berhasil memukul gue dan kedua kaki gue langsung terkena dampaknya. Sistem darah di sini berbeda dengan Minecraft biasanya. Bagian-bagian tubuh yang terluka akan memberikan efek samping kayak contohnya kaki bisa kasih slowness dan ini bikin gue harus lebih berhati-hati. Kalau bagian kepala atau badan yang kena damage dan bar darahnya sampai habis, maka disitulah hidup gue berakhir. Bagian tubuh yang terluka hanya bisa disembuhkan menggunakan bandage atau plaster dan gak bisa menggunakan makanan doang yang mana ini akan membuat petolongan gue bertahan hidup semakin sulit. Gue pun pulang dan memasangkan bandage ke bagian kaki kanan dan kaki kirinya gue diamin dulu aja untuk sementara waktu. Sambil menunggu kaki pulih, gue juga memasak iron untuk membuat perlengkapan yang lebih memadai. Gue buat shield, full iron armor, dan pedang baru. Sebelum balik ke dalam cave, gue menanam sugarcane, mengambil air, disusul dengan memasangkan air ke bagian babi hutan biar nyangkut. Tapi nuknya gue, malah gue nyangkut di air dan babinya nyerangin gue. Untungnya gue berhasil membalikan keadaan dan membunuh babi hutannya. Dan karena hari udah mulai malam, suara zombie pun mulai terdengar. Tangan dan kaki gue yang terluka memberikan gue efek mining fatigue dan slowness. Jadi gue cuma mengurung diri di dalam cave karena takut gak bisa kabur dari kejaran zombie. Untuk saat ini, pertahanan simple kayak gini udah cukup aman. Dan sambil menunggu pagi hari tiba, gue bakal jelasin virus zombie ini berdasarkan info yang gue dapatkan dari Pupupedia. Zombie disini berbeda dengan zombie yang kalian kenal. Perbedaan paling signifikan adalah mereka kebal sama sinar matahari. Dan itu baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, virus di dalam tubuh zombie akan terus bermutasi dan membuat mereka semakin cepat, semakin kuat, dan bahkan kepintaran para zombie akan semakin meningkat. Dimana mereka akan mempelajari perilaku manusia kayak menghancurkan dan memasang blok. Tapi gue cuma jelasin sampai situ dulu aja. Sisanya akan gue jelasin kalau gue berhasil bertahan hidup. Karena gue bosan bengong doang, jadi gue pun menggali ke bawah buat mining siapa tau gue dapat sesuatu yang berguna. Ya, walaupun miningnya jadi lama banget. Baru aja menggali beberapa blok ke bawah, gue nemuin copper ore dan gak jauh dari copper ore, gue nemuin tin ore. Ternyata, di bagian belakang tin ore masih ada cave lagi. Dan untungnya, zombie-zombie disitu belum berhasil menyerang gue. Jadi, gue pun menutup cave-nya dan balik ke atas sambil bunuh-bunuhin zombie yang masih ada. Setelah itu, gue membuat crafting table, meng-crafting furnace, lalu memasak copper ore. Yang mana, fungsi ore-or unik ini bisa digunakan untuk meng-crafting berbagai macam senjata. Setelah gue melihat langit udah mulai terang, gue pun langsung lari keluar meninggalkan cave yang udah diisi beberapa zombie. Setibanya di rumah, gue langsung memasangkan plaster ke bagian yang terluka dan balik ke dalam cave. Sebelum lanjut mining, gue membunuh beberapa zombie yang masih tersisa. Dan pas mining pun, gue masih nemuin cukup banyak iron di dalam cave ini. Tapi kali ini, gue gak mining lama-lama. Bentar aja, yang penting ada hasilnya. Karena gue takut terjebak di dalam cave malam-malam lagi, gue pun balik ke mobil dan memasak iron-iron yang udah gue dapatkan. Lalu gue lanjut mining lagi. Tapi kali ini, gue mining di bawah mobil. Pas lagi mining, gue menemukan clay. Gue gak tau kenapa ada clay di sini. Entah itu hal yang udah biasa atau karena ada mod. Cuma di sini gue ambil beberapa clay dan lanjut mining. Lalu nemuin copper, tin, dan gue juga nemuin sebuah cave yang cukup unik. Cave ini tuh dilapisi dengan cobblestone dan ada banyak sarang laba-laba di sekitarnya. Entah ini dungeon laba-laba atau bukan. Tapi gue memilih buat cari aman dulu. Dan mencari jalur mining yang lain. Besoknya, gue keluar dan menghancurkan beberapa grass buat ambilin seeds-nya. Kali ini, ada beberapa jenis seeds yang gue dapatkan. Ada seeds biasa, tomato seeds, dan ada juga flag seeds. Gue pun meng-crafting stone hoe dan membuat farm kecil di sebelah mobil. Malam harinya, kita lanjut mining lagi. Target kita kali ini adalah diamond. Dimana gue pengen buat diamond pickaxe buat ambilin obsidian dan meng-crafting enchantment table. Mining kali ini cukup produktif. Gue dapet iron, coal, gold, dan setelah mining cukup lama, akhirnya gue mendapatkan diamond. Jadi gue ambil 3 diamond buat bikin diamond pickaxe dan ninggalin sisa diamondnya yang akan gue ambil nanti ketika gue udah dapet enchantment fortune. Terus gue baru keingat, kalau mau bikin enchantment table, kita juga perlu 2 diamond. Jadi gue ambil sisa diamondnya lalu naik ke atas untuk meng-crafting enchantment table. Dan disini gue baru sadar, gue gak punya satupun ladder untuk membuat buku. Mau pergi keluar buat cari sapi, tapi cuaca lagi hujan dan jarak pandang gue jadi pendek. Jadi sambil lengguin hujan reda, gue pun menerangi bagian sekitar mobil biar gak ada zombie yang ngespawn. Malam harinya, gue pun tidur setelah berhari-hari gak tidur. Sistem tidur disini juga beda dengan Minecraft biasanya. Disini gak ada yang namanya skip malam hari. Pas kita tidur, waktu berjalan lebih cepat dan dunia tetap berjalan seperti biasanya. Jadi pas mau tidur, kita bisa aja tiba-tiba mati diserang zombie. Dan karena itu, kita harus berhati-hati dengan keadaan sekitar. Selama gue tidur, banyak zombie yang bermunculan. Jadi gue pun langsung bunuh-bunuhin zombie di sekitar mobil. Setelah semua zombie mati, gue pun keluar dan ternyata beberapa hasil kebun kita udah bisa dipanen. Lumayan lah buat mancing binatang-binatang ke daerah kita. Mumpung hari lagi cerah, gue pun pergi berpetualang untuk mencari hewan-hewan yang bisa kita ternakin. Hewan pertama yang gue temuin adalah babi. Sayangnya, babi gak menghasilkan apa-apa selain daging. Jadi gue gak bawa babinya pulang. Udah keliling cukup jauh dan gue masih gak nemuin hewan lain. Jadi gue pun pulang dan ternyata ada dua kambing di dekat rumah. Gue pun mencoba menarik perhatian kambing dengan gandum. Dan ternyata hal ini gak semudah yang gue bayangkan. Karena hari udah mau malam dan mereka masih gak ngikut juga, jadinya gue pulang dulu dan mutusin buat mainin. Gue ketemu sama rafin yang gede banget. Dan di bagian bawah rafin ini dipenuhi oleh lava. Ya setidaknya sekarang kita udah punya persediaan lava yang cukup untuk membuat pertahanan nantinya. Besoknya, gue pun keluar dan lanjut menggiring kambing. Setibanya di dekat mobil, gue menggali lubang kecil lalu memberi makan para kambing. Setelah itu, gue pergi berpetualang mencari domba. Gue ketemu sama rusa, beruang, tapi gak satupun domba gue temuin. Dan karena hari udah mau malam, jadi gue pun pulang dan lanjut farming exp. Dari farming exp kali ini, gue juga berhasil mendapatkan wortel dan kentang. Hari ke-8, gue menanam wortel dan kentang dilanjutkan dengan memanen beberapa hasil kebun. Pas mau kasih makan kambing, tiba-tiba kambing yang tersisa cuma satu doang. Gue gak tau dah apa penyebabnya, tapi disini gue memperlos kandang kambing dan menutup bagian atas biar gak ada zombie yang masuk. Gue juga sekalian memanen fleks yang ternyata, tanaman fleks ini menghasilkan string. Yang mana merupakan salah satu item terpenting di dunia ini. Berhubung gak ada spider yang ngespawn, sedangkan string dan wool merupakan bahan untuk mengcrafting flaster dan bandage. Dan karena itulah gue pengen banget dapetin domba. Gue pun lanjutin petualangan lagi, berharap kali ini bisa dapetin domba. Bukannya domba, gue malah dapetin sapi. Tapi lumayan lah, dari sapi ini gue bisa dapetin dua leather. Gak jauh dari sapi, gue juga nemuin kambing. Gue pun langsung mendorong kambing ke dalam bot dan membawa pulang si kambing. Setelah itu, gue memasukkan kambing ke dalam kandang dan gue beri makan kambingnya. Walaupun gue gagal mendapatkan domba, setidaknya gue masih bisa melanjutkan kerajaan kambing. Sebelum matahari terbenam, gue memperluas farm karena gue pengen tanam lebih banyak tanaman fleks. Jaga-jaga kalau misalkan gak ketemu domba. Kita bisa pakai string buat mengcrafting wool. Setelah itu, gue mengcrafting buku dilanjutkan dengan mengcrafting enchantment table. Gue juga sekalian mengenchant satu pedang berhubung cari XP disini gak gitu susah. Dan gue mendapatkan enchantment sharpness 1. Sisa harinya pun gue habiskan untuk mining. Disini gue mencoba untuk menjadi seproduktif mungkin. Mumpung zombie-zombie masih gak gitu ganas. Karena ketika mutasi mulai menyentuh tahap akhir, kita gak bakalan bisa sebebas ini lagi. Setibanya di tempat mining, gerombolan para zombie udah menunggu. Jujur, gue gak ngerti dari mana asal zombie ini. Padahal tempat ini udah terang banget. Dan hampir setiap 2-3 bloknya ada satu torch. Singkat cerita, gue membunuh zombie-zombie-nya dan lanjut mining. Dan nemuin cukup banyak gold dan iron. Besoknya, gue keluar mobil dan nemuin kalau satu kambing mati lagi. Gue gak ngerti dah misteri hilangnya para kambing di dunia ini. Tapi gue perluas lagi kandang kambing dan gak lupa gue kasih makan. Setelah itu, gue meng-crafting beberapa tools dan pergi mencari kayu. Hari ke-10. Mutasi pertama terjadi dan jarak penciuman para zombie semakin jauh. Hari itu, gue habiskan untuk merapikan best. Gue buat chest, pasangin sign biar rapih, dan pindahin barang-barang ke chest baru. Gue juga membuat senjata baru, saber. Senjata ini bisa kasih 100% damage tambahan ke monster yang gak pake armor. Dan ini cocok banget buat melawan zombie. Tepat setelah gue membuat iron saber, Blood Moon pertama terjadi. Pas banget Blood Moon di hari pertama mutasi virus. Buat kalian yang belum tau apa itu Blood Moon, bisa dibilang malam itu bulan berubah menjadi berwarna merah darah dan hal itu membangkitkan naluri para zombie. Zombie yang nge-spawn akan semakin banyak. Mereka akan semakin kuat dan gue juga gak bisa tidur malam itu. Jadi gue harus melawan zombie-zombie sampai matahari terbit. Dan kalian bisa lihat sendiri. Baru aja matahari terbenam, mobil gue udah dikerumuni oleh para zombie. Pas lagi bunuh-bunuhin zombie, tiba-tiba gue dapetin advancement yang ngasih tau kalau kambing gue membunuh zombie. Gue pun langsung mencoba membunuh semua zombienya dengan lebih cepat karena gue pengen ngeliat keadaan si kambing. Ya, gue takut aja kambing gue mati lagi. Dan asli, zombie ini gak ada habis-habisnya pas Blood Moon. Bahkan sampai pedang gue rusak pun zombie-nya masih banyak banget. Karena persediaan gue udah di luar base semua, gue pun menghancurkan bagian pagar atas dan mengambil iron dilanjutkan dengan mengambil ladder di bagian bawah mobil. Setelah itu, gue membuat iron saber lagi dan lanjut mukulin zombie. Untungnya, gue udah pake iron saber. Kalau masih pake stone sword, gak kebayang berapa lama buat habisin semua zombie-nya. Saking banyaknya zombie yang ngespawn, di pagi hari ke-11, gue masih mukulin zombie. Dan setelah zombie-nya udah dikit, barulah gue keluar mobil dan membunuh sisa-sisa zombie-nya. Kalian bisa lihat sendiri, seberapa banyak zombie yang ngespawn sampai-sampai roten flash yang gue dapatkan aja sebanyak ini. Sebagai hadiah kepada para kambing, karena kemarin mereka udah bantu bunuhin beberapa zombie, gue pun memberi mereka makan lalu memperluas kandangnya. Gue juga membuat fence dan mulai membuat kandang yang lebih layak. Tapi karena hari udah mulai malam dan mereka ngenaik-naik juga, jadi gue pun mutusin buat lanjutin besok aja. Besoknya, gue lanjut pindahin kambing dari bawah ke atas dan asli. Ini susah banget. Yang ngikut gue tuh cuma kambing-kambing kecilnya doang, sedangkan kambing gedenya pada nggak mau pindah. Jadi gue bunuhlah beberapa kambing gedenya, karena mungkin tempatnya terlalu sempit. Setelah udah cukup luas, sisa-sisa kambingnya pun langsung naik. Leather yang gue dapatkan dari hasil membunuh kambing pun, gue gunakan untuk meng-crafting beberapa bookshelf. Hari ke-13 sampai ke-15, gue melakukan rutinitas biasa. Ternakin kambing, manen kebun, lalu memasang enchantment table. Gue juga meng-crafting cobblestone wall, dan memasangkan di sekitar base, biar gue bisa beraktivitas lebih luas ketika malam hari. Setelah pemasangan cobblestone wall selesai, gue pun memberi makan para kambing, dan memasang torch di dalam base, biar nggak ada zombie yang ngespawn di dalam base. Dan sekarang, gue udah bisa lebih santai di malam hari. Gue membuat beberapa lantern, dan mulai merapikan bagian farm, biar ada penerangan tambahan. Kemudian, gue juga menata rapi farm, sesuai dengan jenis tanaman. Gue juga sekalian memberikan beberapa kayu, di bagian pinggir kandang kambing. Karena jumlah kambingnya udah banyak, gue pun pengen membunuh beberapa kambing, dan sekali pukul, semua kambing langsung jadi agresif. Untungnya, gue kepikiran satu metode untuk menenangkan para kambing, gandum. Gue beri makan kambingnya satu persatu, dan setelah mereka memunculkan hati, mood mereka pun jadi bagus, dan ketika gue dekatkan diri, mereka langsung terpecah belah antara kambing pemberontak dan kambing kaum gandum ajaib. Setelah itu, muncul lagi notifikasi Blood Moon. Beda dengan Blood Moon sebelumnya, kali ini gue ada jauh lebih siap. Blood Moon kali ini juga sama gilanya dengan Blood Moon sebelumnya. Jumlah zombie yang ngespawn nggak ada habisnya. Bahkan dari 4 pedang yang gue siapin, caranya udah hancur. Nggak kebayang dah, gimana kalau nanti mutasi para zombie udah masuk ke tahap akhir. Gue menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membunuh para zombie. Dan setelah semua zombie udah mati, gue pun keluar untuk mengambil XP dan barang-barang yang berserahkan. Tapi tiba-tiba gue diserang oleh zombie invisible. Gue coba deketin dengan shield terangkat dan bener aja, zombie itu memukul shield gue. Jadi gue pancing keluar, dan setelah zombie-nya memukul shield gue, gue pasang lava, dan situasi pun langsung aman. Karena persediaan plaster udah habis, gue pun meng-crafting beberapa plaster dan menggunakannya di bagian tubuh yang terluka. Setelah itu, gue pergi keluar untuk menebang pohon. Tapi tiba-tiba ada beberapa tamu yang tak diundang. Untungnya, pergerakan mereka masih cukup lambat. Jadi gue masih bisa menebang pohon tanpa perlu melakukan kontak fisik. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu, gue pun pulang, memindahkan bed keluar mobil, dan tidur. Hari ke-16, gue memukul beberapa kambing dan menciptakan perang internal lagi. Tapi perang kali ini malah ngerusak tanaman, karena ada beberapa kambing yang diseruduk keluar kandang. Setelah kambing-kambing pemberontak mati semua, gue pun membuat buku untuk membuat bookshelf, dan sekarang, enchantment tablenya bisa enchant sampai level 30. Langsunglah gue enchant beberapa item, di mana semua item yang gue enchant berhasil dapetin enchantment yang bagus-bagus, kayak pedang dapet sharpness, pickaxe dapet fortune, dan helm dapet protection. Karena persediaan string yang udah cukup banyak, gue meng-crafting beberapa plaster dan gue bawa di inventory. Jaga-jaga, kalau misalkan gue terluka ketika jauh dari base. Gue juga melihat item-item yang bisa di-crafting, dan gue nemuin, kalau ternyata beberapa steel armor lebih kuat dibandingkan dengan diamond armor. Helm, celana, dan sepatu steel setingkat dengan armor netherite, yang mana ini lumayan banget. Bahan gak semahal diamond, tapi kualitas setingkat netherite. Untuk membuat steel, kita memerlukan aloe smelter, dan untuk membuat aloe smelter, kita perlu beberapa bahan. Jadi pertama-tama, gue memasak clay dan cobblestone, lalu meng-crafting furnace dan iron bars, diakhiri dengan meng-crafting aloe smelter dari bahan-bahan yang udah gue siapkan. Gak pake lama, gue pun langsung memasak 11 iron untuk dijadikan steel, dan sambil nunggu steelnya jadi, gue pun tidur. Keesokan harinya, gue mengambil steel, lalu meng-crafting celana dan sepatu steel disusul dengan menghabiskan waktu untuk mining. Gue ketemu iron, gold, coal, tapi gak sekalipun gue menemukan diamond. Dan ketika lagi asik mining coal, tiba-tiba zombie bermunculan di belakang gue. Makin lama makin gak aman ini tempat mining. Padahal tempatnya udah lumayan terang. Mining pake enchanted diamond VX ini bener-bener bikin mining jadi jauh lebih cepet. Tapi mau secepat apapun, tetap aja gue bawa banget buat nemuin diamond. Singkat cerita, gue ketemu sama satu cave. Setelah membunuh para zombie di dalam cave, gue pun masuk dan menemukan diamond. Tapi pas gue hancurin, ternyata cuma ada satu diamond. Mana efek fortunenya gak aktif pula? Yaudah lah ya, masih mending dapet satu diamond dibandingkan gak dapet sama sekali. Gue pun lanjut mining untuk waktu yang cukup lama dan masih gak nemuin diamond. Karena udah mining jauh banget, jadi gue balik ke basecamp yang sebelumnya udah gue buat buat masak-masakin ore. Dan sambil nunggu ore-nya mateng, gue pun coba iseng mining bentar yang tanpa gue sangka, gue nemuin diamond. Langsung lah gue ambil diamondnya dan gue mendapatkan 4 diamond. Lagi-lagi enchantment fortunenya gak berfungsi kalau urusan diamond. Hari 19-24, gue menghabiskan waktu untuk memperkuat pertahanan base. Hal pertama yang gue lakuin adalah meng-crafting diamond shovel, terus gue enchant dan dapet efisiensi 3, unbreaking 3, dan silk touch. Setelah itu, gue mulai menggali lubang di bagian depan wall. Strategi gue adalah mengisi lubang ini dengan lava untuk mengurangi jumlah zombie yang berhasil masuk ke dalam base. Disini gue menggali lubangnya sebesar 3 blok, karena gue pengen ganti blok bagian luar dengan stone brick biar lebih kokoh dan biar area lavanya lebih luas. Setelah selesai menggali lubang, gue pun mulai memasang stone brick yang udah gue siapkan dari cobblestone yang gue masak. Setelah selesai memasang stone brick, gue pun membuat pintu masuk dan malam harinya, gue lanjut memasang stone brick tapi kali ini di bagian dalam. Pas gue pengen masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada satu zombie yang ngespawn. Gue gak nyangka bakalan ada zombie yang muncul di dalam base. Apalagi di dalam mobil, yang mana merupakan bagian paling aman di dalam base. Jadi gue pun langsung memasang torch sebanyak mungkin di dalam mobil. Bagi hari ke-22, gue sempat mengenchant celana dan sepatu dan keduanya mendapatkan enchantment yang lumayan bagus. Gue juga mengenchant iron saber, karena yang sebelumnya udah rusak dan kali ini gue cuma dapetin enchantment sharpness 3 doang. Lanjut gue mengcrafting beberapa iron bucket dan turun ke tempat mining buat ambilin lava. Tapi sebelum gue memasang lava, gue mengcrafting trapdoor dan gue letakkan di lubang biar para zombie-nya bisa tertipu dan masuk ke dalam lubang lava. Karena jumlah kayu gue masih kurang, gue pun pergi menebang beberapa pohon, mengcrafting trapdoor lagi dan lanjut pasangin trapdoor. Trapdoor udah kelar, kali ini gue lanjut pasang lava. Asli. Walaupun keliatannya gampang buat masangin lava, tapi ini makan waktu banget, karena jarak buat ambilin lavanya cukup jauh. Hari ke-25, zombie kembali bermutasi. Zombie akan lebih sering muncul di tempat terang. Jarak mereka ngespawn akan semakin dekat dan mereka akan bergerak semakin cepat. Ketika gue keluar base buat lanjut masangin lava, di sini berasa banget kalau para zombie jadi semakin cepat. Nggak cepat banget, tapi lebih cepat daripada sebelumnya. Setelah membunuh zombie-zombie, gue pun lanjut masangin lava. Pas mau balik ke dalam mobil, kali ini gue sadar udah ada satu zombie yang menunggu. Padahal di dalam mobil ini udah terang banget. Tiap bloknya udah gue pasangin torch, tapi masih aja, ada zombie yang ngespawn. Setelah bolak-balik berkali-kali dari tempat mining ke lubang lava, akhirnya pengisian lubang lava selesai juga. Sambil menunggu pagi hari, gue liatin lubang lavanya dan trap ini bekerja dengan sangat baik. Hari 26, gue memasak steel, membuat iron rod, lalu mengcrafting steel axe diakhiri dengan mengenchant steel axe. Setelah itu, gue menghabiskan waktu seharian untuk menebang pohon. Hari 27 sampai 28, gue menghabiskan waktu untuk pergi mining. Kalau ketemu, iron ketemu, tapi diamond masih nggak ketemu juga. Di sini, gue mining non-stop lama banget karena gue pengen banget dapetin diamond. Sampai akhirnya, gue menemukan diamond. Dari diamond ini, gue mendapatkan 8 diamond. Ya, setidaknya udah bekerjalah enchantment fortune-nya. Setelah itu, gue menghabiskan waktu untuk memasang torch di luar base. Kalau dihitung-hitung, total torch yang udah gue pasang di luar base udah lebih dari 6 stack, dan malam harinya beginilah penampakan di luar base. Jarak pandang gue jadi lebih luas. Besoknya, gue pergi keluar untuk mencari ayam buat dapetin feather. Tapi karena hujan, jarak pandang gue jadi pendek dan gue mutusin buat balik ke base dulu. Sambil menunggu hujan reda, gue membuat pintu tambahan biar para zombie semakin kesulitan kalau mereka mau mencoba masuk. Setelah itu, gue kepikiran buat bikin trap lainnya. Fungsi trap kali ini adalah untuk mencari XP, karena semenjak ada lobang lava, kita udah nggak ada pemasukan XP. Jadi gue gali ke bawah, lalu membuat sebuah lobang pendek dan gue gali ke atas. Setelah itu, gue pasang trapdoor biar para zombie bisa masuk ke trapnya. Tempat ini juga gue hias dikit pake kayu biar nggak gitu monoton. Malam harinya, gue pun langsung mencoba trap baru ini. Tapi sayangnya, zombie yang masuk nggak gitu banyak. Mungkin karena mereka nggak bisa melihat keberadaan gue, jadinya mereka nggak mau langsung masuk gitu aja. Pas gue naik, kebanyakan zombie nunggu di atas dan malah jatuh ke lubang lava. Jadi, biar para zombie bisa lihat gue, gue pun memasak sen dan sambil nunggu sen mateng, gue memperluas daerah trap biar gue bisa mukulin lebih leluasa. Pas gue mau naik, masih ada aja zombie yang ngespawn di dalam mobil. Pagi harinya, gue pun menggali ke atas dan setelah itu, baru gue pasang kacanya. Setelah itu, gue melanjutkan misi yang sempat tertunda, mencari ayam. Tapi bukannya ketemu sama ayam, gue malah ketemu sama suatu kejadian yang jauh lebih menarik, kehidupan babi hutan. Habis membunuh babi lain, diajak kawin lah babi sebelahnya. Pas anak udah lahir, malah berantem ketiganya. Satu udah mati, sekarang anaknya yang diajak ribut. Daripada babi hutan, lebih mirip babi gila sih ini mah. Karena matahari udah mulai terbenam, gue pun mutusin buat pulang dan mengisi lubang di dalam bes. Besoknya, gue kembali berpetualang untuk mencari ayam. Baru aja mau sampai ke pulau, gue langsung disambut sama gerombolan serigala dan untungnya, serigalanya nyangkut di air. Di sini, gue mengambil beberapa kayu dan beri. Karena gue kepikiran buat pakein beri di deket rumah, mumpung beri bisa memperlambat pergerakan. Sambil berkeliling, gue nemuin sejenis ayam yang cukup unik. Namanya peasant. Sayangnya, peasant ini gak ngedrop feather. Soalnya, agak ngeri-ngeri juga kalau berpetualang ketika lagi hujan. Setibanya di rumah, gue iseng-iseng buat pagar berduri. Terus, gue pasang pagarnya di atas pintu masuk biar ada kesan lebih kokoh. Karena besoknya masih hujan, jadi gue pun memutuskan untuk pergi mining. Mining kali ini gak ada yang menarik. Gue gak ketemu diamond sama sekali. Tapi setidaknya, gue dapet iron sampai satu stak lebih. Hari 33, gue lanjut mencari ayam. Dan ternyata, gak jauh dari rumah, gue berhasil menemukan beberapa ayam. Di sebelah ayam juga ada tupai dan asli. Ini tupai realistik banget bentuknya, jadi kayak bukan minecraft gitu. Singkat cerita, gue membunuh beberapa ayam dan pulang ke rumah. Pas gue cek, ternyata gue cuma punya satu flint. Jadi gue pasang gravel dan hancurin lagi buat dapetin flint. Lalu gue crafting lah menjadi anak panah. Setelah itu, gue membuat iron longbow dan gue enchant. Ya, malah dapat unbreaking 3 doang. Karena gak puas, jadi gue crafting lagi dan gue enchant lagi. Dan kali ini, power 3 doang. Masih gak puas, gue buat lagi dan pas pengen gue enchant, tulisannya cuma unbreaking 3. Karena enchantmentnya lagi bau, jadi gue enchant dulu aja baju iron dan dapetin enchantment yang lumayan OP. Setelah itu, baru gue enchant bow-nya dan dapet power 3. Gue pun langsung meng-crafting anvil dan gue gabungin ketiga bow barusan dan jadilah bow dengan enchantment power 4 dan unbreaking 3. Mumpung ada sisa diamond, gue pun meng-crafting diamond saber yang nantinya akan gue enchant. Malam itu pun gue habiskan di dalam lubang XP karena XP kita udah menipis. Hari 34, gak banyak yang gue lakuin. Gue cuma masang torch keliling gak jelas di sekitaran base. Malam harinya, gue cuma farming XP lagi. Kalau dilihat-lihat, masih ada zombie yang gak sadar dengan keberadaan gue. Mungkin karena emang posisi gue yang agak dalem. Jadi gue crafting ladder dan gue pasang di XP farm biar posisi gue lebih tinggi. Dan semoga aja zombie-zombie bisa ngeliat gue lebih jelas. Hari 35, gue awali dengan membuat berry farm di bagian pojok base. Tempatnya gak gede dan gue pasang slab di atas berry biar gue gak kena. Setelah itu, gue pergi menebang pohon dan pulang ketika hari mulai sore. Yap, malam itu akan ada blood moon. Tapi entah kenapa gue malah ngerasa seneng karena bisa dapetin banyak XP. Sebagai persiapan, gue pun langsung membuat pedang tambahan dan menunggu di lubang XP. Karena lubang XP-nya sepi, jadi gue sempat naik bentar dan melihat keadaan di atas dan entah kenapa rasanya blood moon kali ini gak seramai dengan blood moon sebelumnya. Mungkin karena kita udah masangin torch dan hal itu mengurangi jumlah zombie yang ngespawn. Satu sisi gue seneng karena akhirnya perjuangan masangin torch terbukti berfungsi. Di sisi lain, gue juga sedih karena kita gak bisa dapetin XP dengan maksimal. Tapi tetep aja, yang namanya blood moon zombie pasti jadi jauh lebih rame. Besoknya, gue menge-enchant diamond saber dan... Hah. Udah knockback 2, sweeping edge 3, satunya lagi malah band of arthropods. Walaupun level 5, tapi enchantment itu gak guna karena fungsinya khusus untuk spider sedangkan disini gak ada spider. Karena gue gak puas, jadi gue crafting diamond saber yang baru lalu gue enchant dan kali ini dapet sharpness 4. Iseng-iseng gue pasanglah ke anfield dan ternyata sharpness bisa dimasukin ke pedang yang ada sweeping edge dan knockback. Mungkin Mojang sendiri sadar kalau band of arthropods tuh gak guna disini. Setelah itu, gue memutuskan untuk melakukan petualangan panjang. Tujuannya adalah untuk mencari survivor lain. Kali ini, gue mendayung sampai ke daerah pegunungan dan nemuin hewan yang dulu sempet kita cari-cari. Domba. Tapi karena sekarang kita udah gak butuh domba, jadi disini gue membiarkan mereka hidup dengan tenang. Daerah pegunungan ini kaya akan kol dan kol itu pasti bakalan kepake terus. Jadi gue ambilin kol sampai hari udah malam dan zombie-zombie mulai bermunculan. Gak ada tempat persembunyian yang gue liat cuma satu batu yang lebih tinggi dan gue pun langsung menaiki batu itu. Menghabiskan malam hari di luar base tuh rasanya beda banget. Kayak ada tegang-tegangnya gitu. Walaupun gue tahu para zombie gak mungkin bisa naik dan malam pertama di luar base pun gue habiskan dengan bengong di atas batu. Besoknya gue memasang lava untuk ngebunuh zombie di bawah batu dan pas gue mau lelawan sisa zombie-nya ternyata masih ada banyak zombie di sekitar gue. Jadi gue pun langsung lari dari situ. Gue ketemu sama sejenis kalkun dan pas gue bunuh mereka ngedrop feather. Gue lanjut nembang pohon ambil call lagi membunuh zombie ya intinya kayak surviving biasa dan ngumpulin resource sebanyak mungkin mumpung lagi ada banyak sampai akhirnya hujan turun. Asli mager banget dah gue kalau udah hujan. Rasanya tuh kesan creepy horornya jadi ningkat 100%. Karena gue takut jadi gue pun pulang dan jujur gue rada nyesel sih soalnya di tengah perjalanan pulang matahari pun mulai terbenam. Kalian bisa lihat sendiri seberapa creepy-nya ketika malam hari ditambah hujan. Untungnya malam itu gue bisa sampai ke base dengan selamat. Hari 38-40 gue menghabiskan waktu untuk merapikan dinding base karena gak mungkin kita bertahan di pertarungan akhir cuma modal cobblestone wall. Pertama-tama gue pakein sled di bagian pojok base dan jujur hasilnya cukup keren. Tapi karena sled ini gak ada slab, stair, atau blok dekorasi lainnya jadi gue hancurin dan cuma gue taruh di pintu utama. Ujung-ujungnya gue cuma tambahin beberapa stone brick dan ganti cobblestone wall dengan stone bricks wall. pengen membuat menara. Menaranya gue buat pake kayu aja. Simple, yang penting fungsinya tetep jalan. Setelah gue gontak-ganti dekorasinya untuk waktu yang cukup lama, akhirnya menaranya jadi juga. Besoknya gue pergi berpetolang untuk mencari ayam lagi. Kali ini gue ketemu sama bayam salju dan disitu gue menemukan beberapa ayam. Setelah gue kasih makan ayamnya, gue bunuh ayam-ayam yang udah gede dan langsung bergegas pulang. Tapi perjalanan pulang kali ini gak semudah itu. Pas lagi asik mendayung, tiba-tiba gue terkena serangan. Serangan pertama sih gak sakit dan gue hiraukan aja. Gue cuma ngeliat keadaan sekitar dan gak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, serangan kedua tepat mengenai kepala. Disini kepala gue langsung pusing. Semua jadi gelap dan gue juga udah panik. Gue paksa dayung lagi tapi serangan ketiga tak bisa dihindarkan. Gue udah panik banget. Mau pake bandage tapi gak bisa dipake pas lagi naik kapal. Harapan gue ya cuma terus mendayung berharap monster itu gak menyerang lagi. Untungnya gue bisa tiba di base walaupun kondisi gue cukup sekarat dan entah apapun monster barusan yang menyerang gue monster itu jauh lebih mengerikan dibandingkan zombie. Gue pun langsung memasangkan bandage ke bagian yang teruka dan masih gak kebayang. Gue bisa lolos dari serangan maut. Besoknya, gue ngeliat ikan hiu yang cara berenangnya cukup unik. Dibandingkan dengan berenang bisa dibilang ini lebih mirip menari. Gue nyari Flynn, crafting arrow dan menghabiskan waktu untuk mining. Pas lagi asik mining, tiba-tiba ada zombie yang ngespawn dan itu gak terjadi cuma satu kali. Ketika gue lagi jalan pulang, gue ngeliat ada redstone ore yang nyala dan gue langsung terkena suatu serangan. Gue coba pukul pake sword tapi gak kena apa-apa dan gue langsung tau kalau ini adalah zombie invisible. Hari 43, gue awali dengan meletakkan torch di depan base. Setelah itu, gue pergi ke dalam hutan dan menemukan dua kalkun. Di tengah hutan, gue juga didatangi oleh serigala dan gue mendapatkan kepala serigala. Pas gue mau pulang ke rumah, muncul notifikasi Blood Moon. Karena gue pengen maksimalin pendapatan XP jadi gue sekalian tutupin trapdoor lubang lava biar para zombie gak mati sama lava. Setelah selesai farming XP, gue pun keluar dari lubang XP dan tiba-tiba ada zombie yang turun dari langit. Gue pun langsung naik ke menara dan memberikan penerangan di bagian atap. Setelah itu, gue meng-crafting diamond pickaxe, mengencan longbow dan dapetin power 4 dan flame, lalu mengencan pickaxe dan dapetin efisiensi 4. Gue pun langsung gabungin kedua longbow dan untuk pickaxe-nya akan gue gabungin nanti pas durability pickaxe lama udah bener-bener mau rusak. Karena diamond sisa 3 doang, gue memutusin buat mining lagi. Baru aja mining bentar, gue udah dapet 10 diamond. Jadi gue mining terus sampai waktu yang cukup lama. Sayangnya, gue udah gak dapet apa-apa selain iron dan coal. Setelah itu, gue gabungin pickaxe lama dengan pickaxe baru biar makin OP. Zombie-zombie jadi makin aneh. Sekarang mereka jadi seneng banget buat lompatin bager. Walaupun mereka gak bisa melewati pagar dengan melompat, tapi ngeliatnya tuh ngeri-ngeri juga. Soalnya kakinya udah di atas bager. Gue pun meng-crafting iron bar dan gue pasang di atas stone brick wall. Selain nambah aman, menurut gue iron bar ini juga bikin base keliatan lebih bagus. Sisa iron barnya gue gunakan untuk meng-crafting pagar berduri yang akan gue pasang di luar base. Sebelum malam hari, gue membuat sebuah tempat kecil di atas lubang XP di mana gue akan berdiri di tempat itu untuk memancing para zombie. Soalnya, kalau nunggu di bawah doang, masih kurang efektif dan kayak dirustuin sama bojang, ide gue ini langsung didukung dengan blood moon. Gue pun lanjutin progres tempat ini dan menunggu zombie-zombie masuk ke dalam lubang. Asli. Ngeliatin zombie-zombie masuk ke dalam trap tuh rasanya satisfying banget. Setelah itu, gue pun turun untuk farming XP-nya dan hal ini gue lakuin berulang-ulang. Besoknya, gue pergi mencari kayu dan nemuin kalau zombie bekas blood moon semalam masih lumayan banyak. Mungkin karena daerah torch yang gue pasang juga udah lumayan luas, jadinya zombie pun harus ngespawn di daerah yang jauh dan gak sadar akan keberadaan gue. Lanjut gue menemang pohon dan ketika mau pulang, muncul lagi notifikasi blood moon. Gue pun langsung bersiap di tempat farming XP dan ngumpulin XP sebanyak mungkin. Keesokan harinya, gue meng-crafting diamond chestplate dan diamond saber. Lalu gue enchant diamond chestplate-nya dan dapetin protection 3. Kalau dibandingin dengan RN chestplate yang gue pake sih, enchantment-nya bagusan si RN chestplate. Tapi disini gue tetep pake si diamond chestplate biar keliatan lebih keren. Setelah itu, gue pergi mengambil beberapa kayu dan nerangin pulau kecil di sebelah base. Setibanya di base, hujan pun turun dan gue memilih untuk tidur. Hari 48, gue pengen bikin tempat teduh kecil. Karena gak enak juga kan, tidur di sebelah kandang kambing dan basah-basahan kena hujan. Tempatnya gue bikin di sebelah mobil. Gak besar, yang penting cukup dan masih enak dipandang di mata. Bagian atapnya juga gak tinggi-tinggi amat. Gue pakein kombinasi kayu dan stone brick, lalu dindingnya gue pasangin fence. Setelah itu, gue memanen kebun, memasak kentang, dan tidur. Besoknya, gue memasang pagar berduri di pintu depan base. Dan disini, gue sengaja bikin agak mencar-mencar biar kayak zona perang. Jadi selain nambah keamanan, nambah estetik juga. Setelah itu, gue pun menunggu malam hari untuk melihat pagar berduri bekerja. Dan kebanyakan dari para zombie menghiraukan pagar berdurinya. Hari kelima puluh, zombie kembali bermutasi. Mutasi kali ini meningkatkan damage para zombie dan meningkatkan indera penciumannya. Disini, gue pengen mencoba strategi pagar berduri yang baru. Jadi gue hancurin pagar yang lama dan mulai menyusun ulang sesuai dengan strategi yang baru. Strategi gue adalah untuk mendorong para zombie jatuh ke tempat XP farm. Untuk membuat fence yang banyak, gue perlu kayu dalam jumlah yang besar. Jadi gue pergi menebang beberapa pohon sampai kapak gue rusak. Setelah itu, gue pulang, memasak iron, mengcrafting steel axe lalu di-enchant dan tepat setelah gue enchant, Blood Moon terjadi lagi. Gue pun menunggu di dalam base sambil menganalisa pertahanan yang baru. Zombie yang datang ternyata masih bisa lewatin dari samping-samping pagar. Tapi jujur, gue cukup puas dengan pertahanan yang baru karena jalur para zombie jadi mengkerucut dan gak perlu nunggu-nunggu di atas gobel stone tower lagi. Besoknya, gue membuat lebih banyak pagar berduri lalu diletakkan di depan base. Karena kemarin cukup banyak zombie yang masih lolos, gue pun kepikiran buat bikin semacam jalur yang harus mereka lewatin di mana ujungnya mereka akan jatuh ke dalam lava. Malam pun tiba, zombie-zombie mulai berdatangan dan sekarang ada lebih banyak zombie yang jatuh ke lubang XP. Tapi zombie yang lolos gak bergerak ke arah yang udah gue atur dan malah diem doang di bagian depan. Mungkin zombie-nya gak sebodoh yang kita kira. Hari 52, gue awali dengan menghancurkan pagar berduri. Hal yang gue gak suka dari pagar berduri ini adalah mereka tuh sistemnya kayak kaktus. Jadi item-item bisa hancur kalau kena mereka dan beberapa pagar berduri yang gue hancurin pun harus hangus karena jatuh di pagar berduri lainnya sehingga mengurangi jumlah pagar berduri yang kita punya. Setelah semua pagar berduri bagian dalam hancur, gue pun menambahkan pagar berduri di lubang XP biar makin mengkerucut. Gue juga membuat area yang mengkerucut di beberapa sisi yang mana nantinya akan gue buat lubang dan gue isi dengan lava. Setelah itu, gue menghabiskan waktu untuk menebang pohon. Malam harinya, gue pantau lagi para zombie dan kali ini, 100% zombie masuk ke dalam lubang XP. Malam itu pun, gue bisa farming XP dengan jauh lebih efektif. Besoknya, gue memutuskan untuk pergi mining. Baru aja mining bentar, kali ini, gue langsung dapetin 6 diamond dan untuk pertama kalinya, gue mendapatkan 2 diamond dalam sekali mining. Diamond kedua ini wangi banget di mana efek fortunenya bener-bener bekerja secara maksimal dan sekarang, total diamond dari hasil mining kali ini adalah 18. Gue lanjut mining dan dapetin iron, gold, dan diamond lagi. Lagi wangi banget sih mining kali ini. Hari 54, gak banyak yang gue lakuin. Gue cuma menghabiskan waktu seharian untuk menebang pohon. Hari 55 sampai 57, gue habiskan untuk melanjutkan proyek pagar berduri. Pada bagian samping, gue masangnya emang gak lebar-lebar banget karena itu bukan pintu utama dan gue juga sengaja tutupin full karena lubang lavanya belum gue buat. Bagian samping jadi, kita lanjut ke bagian belakang. Sama kayak bagian samping, bagian ini juga gue bikin gak lebar-lebar banget. Untuk bagian mengarah ke laut itu, gue biarin dulu soalnya disitu gak ada zombie yang ngespawn dan bisa dibilang itu zona paling aman. Setelah itu, gue lanjut buat lubang lava. Pas gali ke bawah, ternyata di bagian samping ada rafin yang gede banget dan itu bisa aja jadi serang zombie. Jaga-jaga, gue pasanglah satu ember lava untuk mengurangi kemungkinan zombie ngespawn di deket lubang. Setelah itu, gue juga mengisi lubang dengan lava. Lanjut, gue buat lubang lava di bagian belakang. Tapi karena gue belum ambil lava lagi, jadi gue kosongin dulu aja. Gue turun ke tempat mining, ambil lava, dan pas keluar, gue melihat zombie-zombie masuk ke dalam lubang lava yang artinya trap ini udah sukses. Gue pun tidur dan paginya gue isi lava di lubang bagian belakang. Karena hari lagi hujan, gue jadi mager keluar dan gue cuma melakukan aktivitas di dalam base kayak manen beri, berkebun, dan nongkrong di menara. Hari 58-59, gue memasak iron, crafting steel helmet, lalu gue enchant. Terus gue gabungin ke helm lama biar jadi protection 4. Lanjut, gue juga menginchant buku dan dapetin protection 3, lalu gue gabungin ke baju biar jadi protection 4 juga. Setelah itu, gue kepikiran suatu ide yang cukup gila. Masangin lava di dalam base. Sebenarnya, gak bener-bener masangin di dalam base. Lebih tepatnya, di dalam tanah base. Hal ini gue lakuin biar nantinya kalau ada zombie yang nyerang dengan cara mining dari bawah base, setidaknya ada kemungkinan zombie itu akan terbakar oleh lava. Gue pun langsung menggali beberapa blok dan mengisinya dengan lava. Ngambil lava dan lakuin hal yang sama secara berulang-ulang. Kebanyakan, bagian yang gue isi lava adalah bagian depan, samping kanan, dan belakang. Bagian kirinya hampir gak gue pasang sama sekali dan kayak biasa. Setiap malam, gue habiskan untuk farming XP karena kita lagi di fase enchanting buat jadiin item kita sekuat mungkin. Hari ke-60, mutasi ke-4 dimulai. Mutasi terjadi di bagian kaki zombie yang membuat pergerakan mereka jadi lebih cepat. Gue keluar rumah dan mulai mikir apalagi yang perlu ditambahin biar pertahanan makin kuat. Karena ide pertahanan gue udah habis, jadi gue kepikiran buat nambahin jumlah pagar berduri. Kali ini, gue pasangnya lurus ke depan. Tujuannya bukan untuk menghalangi para zombie, tapi untuk mengurangi darah para zombie selama mereka berjalan menuju base. Gue crafting pagar yang lebih banyak dan pasang sampai 2 baris. Malamnya, gue menunggu para zombie datang dan gue malah lebih kaget sama kecepatan mereka sekarang. Ini udah cepat banget. Walaupun belum tes apakah gue bisa lari dari kejaran mereka, tapi ini udah jauh lebih cepat dibandingkan sebelum mereka bermutasi. Terlepas dari kecepatan mereka sekarang, trap yang barusan gue pasang kelihatan mulai bekerja. Walaupun gak semua zombie kena trapnya dan jumlah pagar yang dibutuhkan juga gak sebanding dengan damage yang dihasilkan, tapi ini masih lebih mending daripada gak ada sama sekali. Besoknya, gue menebang pohon di deket rumah biar gak ada tempat gelap. Lalu gue juga memasang pagar berduri di bagian pinggir kolam lava. Setelah itu, gue pasang pagar berduri di bagian samping dan untuk bagian samping, gue pasangnya gak sebanyak di bagian depan karena struktur tanahnya kurang mendukung. Malamnya, gue pun ngeliatin para zombie-zombie sambil mencari lebih banyak tempat yang perlu dipasangin pagar. Setelah melihat beberapa lokasi yang masih bisa dikembangkan, gue pasang pagar lagi untuk mempersulit para zombie. Hal ini gak mudah karena beberapa kali malah gue yang kena pagar berduri sampai seluruh bar di tubuh jadi kuning. Sorenya, gue membuat diamond shield lalu gue enchant dan dapetin knockback 2 dan unbreaking 3. Ketika gue lagi mencoba menggunakan shield, tiba-tiba muncul notifikasi blood moon. Gue pun langsung memantau trap dan gue lupa bukain lubang XP. Gue bergegas keluar dan untungnya, gue masih sempet bukain lubang XP sebelum para zombie masuk. Dari atas pintu, gue ngeliatin kalau trap ini lumayan berguna, apalagi ketika kondisi lagi rame dan zombie-zombie jadi saling tabrak-tabrakan. Lumayan banyak jadinya zombie yang nyangkut di pagar berduri. Gue pun menghabiskan waktu untuk farming XP. Besoknya, gue lanjutin masang pagar berduri lagi melihat kemarin pagar berduri ini sukses besar. Hari 64, gue melakukan aktivitas kayak biasa. Mandian kebun, cek stok aran masih banyak, stok kayu juga masih lumayan. Rasanya tuh udah siap buat ngelawan para zombie. Jadi gue cari-carilah gue nemuin satu mode yang namanya security craft dan ada banyak hal baru disini. Yang bikin gue tertarik adalah electrified fence atau pagar listrik. Bahannya sih lumayan mahal, 4 iron buat 1 pagar. Jadi gue cuma crafting dua doang buat ngeliat fungsinya. Gue pasang lah dan dengan pelan-pelan gue deketin. Ya, gak terjadi apa-apa. Udah crafting mahal-mahal malah gak work dan yang lebih ngeselinnya gak bisa dihancurin. Gue cari lagi di mode ini siapa tau ada item khusus dan gue nemuin universal block remover. Gue crafting lah barangnya dan untungnya pagar listrik ini bisa dihancurin. Karena gue masih penasaran jadi gue pengen pasang pagar ini di bagian depan. Pas gue ngeliat ke lubang XP eh, ada satu kelinci percobaan. Gue pun turun dan masangin pagar listrik dan dari pengalaman sekitar 2 detik ini suaranya satisfying banget. Ditambah lagi item ini terbukti work ke zombie dan 100% aman ke gue. Buat tes apakah pagar ini worth it gue crafting satu lagi dan gue letakkan di depan lubang XP. Malamnya gue tunggu di atas pintu dan kalian bisa lihat sendiri. Damagenya itu 5 sampai 6. 5 kali lipatnya damage pagar berduri. Pantes aja biaya craftingnya mahal. Ada harga, ada kualitas lah ya. Besoknya gue pasangin torch, pagar berduri lagi dan tiba-tiba ada badai. Awalnya gue mutusin buat tidur biar badainya cepet lewat sampai akhirnya ada petir yang kenceng banget. Pas gue cek untungnya gak ada apa-apa jadi gue pun lanjut tidur lagi. Hari ke 66 gue bangun dan ngeliatin keadaan sekitar jaga-jaga takutnya ada yang kebakar. Bukannya kebakar gue malah nemuin kuda tengkorak di atas pohon. Gue gak punya sedel tapi kalau punya kuda tengkorak walaupun gak bisa ditunggangin pastinya mau banget. Gue pun langsung pergi ke situ untuk menjemput si kuda. Gue tebanglah pohonnya dan ini pertama kalinya gue ngeliat skeleton di dunia ini dan jujur gue juga baru tau skeleton bisa muncul dari kuda skeleton. Gue pun langsung lari ke rumah dan dua skeletonnya malah berantem. Ada satu skeleton yang ngejer tapi bisa gue pukul biar jatuh ke lava. Sisanya gue panah dan langsung mati. Gue pun balik ke situ buat menjemput kuda skeleton tapi sayangnya kuda skeletonnya udah gak ada. Malamnya muncul blood moon lagi. Kayak biasa gue pantau zombinya dari atas pintu dan sekarang ada lebih banyak zombie yang mati bahkan sebelum menyentuh lobang XP. Sekarang gue juga udah pake diamond saber yang selama ini kita simpen karena iron saber yang lama udah rusak dan gue juga lagi pengen ngirit iron berhubung pengen bikin pager listrik. Paginya gue memasak beberapa iron membuat sepatu steel lalu mengencannya. Kalau dibandingin dengan sepatu yang lama sepatu ini sih jauh lebih OP. Hari 67-68 gue habiskan untuk mining dimana gue pengen dapetin iron sebanyak mungkin buat bikin pager listrik. Gue ketemu sama sebuah cave dan gue langsung masuk berhubung gue ngeliat cukup banyak iron. Sambil menelusuri cave gue juga nemuin beberapa zombie dan pastinya akan gue lawan lah soalnya di belakangnya ada diamond. Setelah zombinya mati semua gue pun lanjut ambilin diamond dan setelah gue rasa udah aman gue mulai mengambil resource di cave ini. Gak ada suara gak ada apa-apa tiba-tiba ada aja zombie yang nyerang. Kepala aman badan aman tapi jantung gak aman. Gue kaget banget waktu itu. Ya kalau kalian liat gerakan mouse gue aja itu udah kayak mau lempar mouse. Singkat cerita gue lanjut mining dan nemuin mineshaft. Karena persediaan torchnya menipis jadi gue memutuskan untuk mengakhiri mining. Iron yang gue dapatkan kali ini cukup banyak. Ada 1 stack lebih ditambah ada diamond sampai 30 lebih. Gue juga sekalian mengenchant bow karena ada enchantment punch 1. Pas gue enchant gue gak bisa berkata-kata lagi. Ini kayak bow terbaik yang pernah gue dapetin dalam 1 kali enchant. Ada power, flame, infinity, punch, dan unbreaking. Yang bikin gue seneng adalah infinity-nya. Berhubung persediaan arrow kita sangat langka. Gak pikir panjang langsung gue gabungin bow baru dengan bow lama dan gue kasih nama piu-piu-piu machine. Karena jumlah diamond ada banyak dan gue gak tau lagi mau buat apa jadi gue carilah apa aja fungsi dari diamond dan gue nemuin diamond arrow. Gue crafting dan gue coba. Sayangnya enchantment infinity gak bekerja pada diamond arrow. Malamnya ada blood moon lagi. Karena sekarang udah punya infinity gue cobalah panahnya dan 1 kali tembak zombie yang gak pake armor langsung mati. Tapi gue cuman cobain bow-nya bentar aja karena gue masih pengen farming XP. Hari 69 gue awali dengan meng-crafting beberapa pagar listrik. Agak sedih sih liatnya 1 stack iron cuman jadi 16 pagar doang. Setelah itu gue pasang pagarnya di bagian depan lubang XP biar makin sempit. Masuk ke dalam base gue mulai berpikir gimana kalau misalkan semua pertahanan yang selama ini gue bangun gagal. Gue gak punya tempat lari. Mau lari keluar takutnya malah kena pagar berjuri sampai akhirnya gue ngeliat laut. Gue pun kepikiran buat bikin base cadangan di laut dimana base ini adalah pertahanan terakhir dari para zombie. Gak pake lama langsung lah gue bikin jembatan penghubung dari dalam base ke arah laut. Hari 70 zombie kembali bermutasi. Mutasi kali ini terletak pada daya hidup para zombie yang menyebabkan darah mereka menjadi semakin banyak. Hari itu gue lanjutkan untuk membangun jembatan ke base cadangan. Ya walaupun ada beberapa gangguan kayak tiba-tiba diserang belut laut dan ngeliat belut laut melawan ikan hiu. Setelah akses masuk base laut jadi gue pasang pagar listrik dengan pola yang cukup merepotkan. Tapi gue kepikiran bagian pinggirnya ini masih terlalu kosong dan zombie bisa aja lewatin bagian pinggir. Jadi gue tinggin lah bagian pinggirnya dan kepikiran lagi zombie kan nantinya bisa hancurin blok. Jadi gue gantilah beberapa pilar dengan pagar listrik. Sebelum lanjut gue mengganti stone brick di atas lava dengan trapdoor. Jadi kalau gue udah lewat gue buka trapdoornya biar zombie-zombie pada jatuh ke lava. Lanjut gue juga membuat fondasi untuk base laut. Tempatnya masih belum luas soalnya cobblestone gue masih pada dimasak dan iron gue juga masih kurang untuk membuat pagar listrik. Jadi gue terangin dulu aja tempatnya biar aman dari zombie yang ngespawn. Hari 73 sampai 74 gue mining buat cari iron. Singkat cerita gue dapetin hampir 2 stack iron yang udah gue masak di base camp dan sekarang total iron gue hampir 3 stack. Pagi hari ke 75 gue masangin torch di dekat pulau base laut. Setelah itu gue tambahin pagar berduri biar makin susah akses masuknya. Gue juga mengecen diamond saber yang pernah gue buat dan dapetin fire aspect 2. Jadi langsung aja gue gabungin dengan diamond saber yang lama. Karena diamond gue masih banyak jadi gue buatlah diamond saber lagi. Hari 76 sampai 79 gue habiskan untuk membuat base laut. Gue perluas lahannya dan pasangin air. Fungsi dari air ini adalah biar para zombie terdorong arus dan memberikan gue waktu untuk memanah para zombie. Sambil mengatur base laut tiba-tiba gue terkena serangan dari arah laut. Awalnya gue kira ada ikan hiu atau blut yang serangannya bisa nembus blok. Tapi ternyata serangan itu berasal dari guardian. Disini gue juga baru kepikiran kalian inget gak dengan kejadian pas gue hampir mati di tengah laut oleh monster yang gak dikenal. Mungkin itu juga guardian penyebabnya. Untungnya guardiannya cuma menyerang beberapa kali lalu menghilang. Setelah base-nya udah gue alirkan dengan air gue mulai meng-crafting pagar listrik dan dua pintu pagar listrik. Kemudian gue pasang lah semuanya. Eh pintu pagarnya malah gak bisa dibuka. Jadi sama aja harus pake block remover. Lanjut gue bikin atap untuk base laut. Disusul dengan meletakkan pagar listrik di bagian atas. Gue juga menghancurkan beberapa pagar listrik di koridor karena menurut gue zombie juga gak bakalan bisa ngelewatin trapnya soalnya ada trap lava dan pagar listrik ini udah sangat berlebihan. Setelah itu pagar listrik di base gue pasang ulang dimana pagarnya gue majuin satu block soalnya kalau posisinya di atas stone trick zombie-nya mesti naik ke atas stone trick dulu biar bisa kenal damage dan untuk memaksimalkan kegunaan pagar listrik jadi gue majuinlah satu block. Mutasi kali ini cukup signifikan. Zombie semakin cepat. Mereka bisa mendeteksi melewati block dan sekarang mereka bisa menghindari serangan kita. Gue keliling base dan menemukan zombie yang ngespawn di dalam base laut dan kalian bisa lihat kecepatannya sekarang jadi jauh lebih mengerikan karena stok iron kita juga udah bener-bener abis jadi gue pun pergi mining. Mining kali ini gue menemukan iron dan diamond ya walaupun gak banyak. Besoknya gue membuat diamond pickaxe baru dan menggunakannya untuk merepair diamond pickaxe yang lama. Setelah itu gue menghabiskan waktu untuk memasang berry yang udah gue tanam karena kalian lihat sendiri kalau kemarin zombie-nya tuh udah cepet banget larinya dan berry ini bisa jadi counter yang cukup baik untuk memperlambat para zombie. Malam itu juga akan ada blood moon. Gue berdiri di atas pintu sambil memantau para zombie. Selain memperlambat gerakan para zombie gue juga baru inget kalau berry juga bisa kasih 1 damage dan karena itu sekarang semakin banyak zombie yang mati bahkan sebelum masuk ke dalam lubang XP. Kalaupun mereka berhasil masuk beberapa dari mereka akan mati karena damage pas jatuh. Malam itu pun gue cuma berdiri di atas pintu dan farming XP kayak biasa. Besoknya gue menge-enchant diamond saber dan dapetin sharpness 4 lalu gue gabungin ke pedang lama biar jadi sharpness 5. Udah gak banyak hal yang bisa gue lakuin rasanya tuh udah siap untuk pertarungan akhir. Hari itu gue habiskan dengan memasang lebih banyak berry dan memasang torch. Bahkan sakin banyaknya berry yang udah gue pasang untuk masuk ke dalam base aja gue harus pasang block dan naik lewat jembatan. Malam itu akan ada blood moon lagi. Gue pantau di atas pintu dan sakin banyaknya berry malahan sekarang lebih banyak zombie yang mati sebelum menyentuh lubang XP daripada yang berhasil masuk. Pas gue turun zombie yang ada di lubang XP juga gak banyak dan banyakan tuh zombie-zombie yang pake armor doang. Sisa-sisa hari sebelum pertarungan akhir gue jalanin cuman untuk memperkuat pertahanan aja. Kayak nambah berry masangin torch dan gue juga mulai memanen berry dari luar base karena farm berry gue yang terlalu kecil dan udah gak bisa memenuhi kebutuhan. Hari ke 85-nya ada blood moon lagi dan blood moon itu udah gak semenarik sebelum-sebelumnya karena pola serangan para zombie pasti sama. Tapi setiaknya ada kepuasan sendiri ngeliatin para zombie terluka melewati berry. Jujur kinerja para berry sangat melebihi ekspektasi gue. Sakin mematikannya berry gue juga menamainya dinding berduri. Jadi sekarang kita ada 3 lapisan pertahanan. Dinding berduri yang terdiri dari pagar berduri dan berry lobang XP atau lobang lava V1 dan lobang lava V2. Gue juga memindahkan barang-barang berguna ke base laut kayak beberapa blok lava, string dan makanan. Selain itu tanaman tomat juga gue ganti dengan tanaman flex untuk memaksimalkan pendapatan string. Sebelum semuanya mulai gak terkendali gue juga mengganti lobang XP yang terbuat dari kayu dengan batu dan mulai menutup pintu masuknya diakhiri dengan menuangkan lava. Satu hari lagi sampai serangan besar-besaran dan gue udah siap banget dengan berbagai macam trap yang udah gue bangun selama hampir 90 hari. Hari ini gak banyak yang gue lakuin. Gue cuma membuat kursi dan duduk di menara. Ya, menikmati pemandangan dan hasil jeripayah yang udah gue buat selama ini karena mungkin aja besok gue udah menjadi salah satu dari zombie-zombie di luar sana. Gue panen tanaman flex dan membuat bandage sebanyak mungkin. Setelah itu gue juga meng-crafting golden apple karena regen yang diberikan golden apple juga bisa menggantikan bandage dan plaster dan gold yang udah gue kumpulin selama ini emang udah gue buatin spesial untuk pertarungan besar-besaran. Malam pun tiba dan gue memilih untuk tidur. Ya, bisa dibilang ini adalah terakhir kalinya gue tidur. Mutasi zombie masuk ke tahap akhir. Sekarang mereka jadi jauh lebih pintar dan dapat bertindak layaknya manusia. Mereka bisa ngancurin blok, masang blok dan ada beberapa zombie langkah yang bisa menggunakan teknologi TNT. Siang hari ke-90 gak banyak yang terjadi. Gue keliling bes, mantau keadaan sekitar dan gak ada zombie yang muncul. Disini gue ngerasa lucu juga dengan strategi pertahanan yang gue buat. Udah keren-keren pagar perduri sama lava tapi semenjak masuk konsep berry bes gue malah jadi kayak kebun berry. Gue juga baru kepikiran buat masangin lava di tempat mining jaga-jaga kalau ada zombie yang mencoba naik dari tempat mining. Malamnya, semua jadi neraka. Gue bener-bener gak tidur sama sekali. Gue terlalu takut buat tidur karena bisa aja zombie-zombie menggali atau menerobos pertahanan gue ketika gue lagi tidur. Dan zombie yang di luar itu udah bukan kayak zombie kemarin lagi. Pagar berduri diancurin, ada yang bawa TNT dan gue cuma mana-manahin dari atas pintu untuk mengurangi jumlah zombie yang berhasil masuk ke lubang lava V1. Ya, gue gak tau lagi ini zombie dateng dari mana. Gak ada lubang, gak ada apa-apa tiba-tiba muncul aja dari belakang. Untungnya gue bisa cepat sadar karena suara masang bloknya. Besoknya, gue memanen string, keliling base dan nemuin ternyata zombie yang kemarin berhasil masuk menggali dari bagian laut. Ya, bagian yang paling aman yang bahkan hampir gak ada trapnya sama sekali. Dan kalau dilihat dari jumlah zombie yang masuk kemarin, artinya lubang sebesar ini adalah perbuatan satu zombie. Gue tutup lubangnya pakai cobblestone setelah itu gue ke base bagian belakang karena gue mendengar suara zombie. Jadi gue pasang cobblestone buat ngecek keadaan lubang lavanya dan lavanya udah ngilang. Keren kan? Semua bagian yang gue kira paling aman malah jadi daerah zombie bersarang. Malamnya, gue lanjut mana-manain zombie apalagi zombie TNT. Udah pasti gue tembak dulu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Baru dua hari semenjak mutasi tingkat akhir dimulai dan pertahanan dinding berduri gue udah banyak yang dirusak. Gue lanjut keliling base untuk memeriksa bagian-bagian yang rusak dan pagar berduri yang rusak gue tambal pake stone brick berhubung stock iron gue udah dikit banget. Sebelum malam gue memanen beri dan taruh di depan lubang lava hitung-hitung untuk menggantikan pagar berduri yang rusak. Malam harinya gue lanjut mana-manain zombie kayak biasa tapi ada suatu kejadian yang cukup unik. Para zombie mulai menggali keluar dari gue dan jumlahnya juga gak sedikit. Hari 93 gue keluar base dan mulai memasang beri di bukit sebelah kiri karena dari kemarin banyak banget zombie yang ngespawn di situ. Dari pengalaman gue melawan zombie selama ini ada satu hal yang pasti zombie-zombie gak menghancurkan beri. Jadi hal ini bisa gue gunakan sebagai suatu kekuatan untuk memperlambat dan mengurangi darah zombie sebelum mereka masuk ke pertahanan dinding berduri. Apalagi beri bisa dibilang murah banget dan gak perlu bahan-bahan semahal pagar berduri. Kayak biasa malamnya gue ngeliatin dari atas pintu dan memantau kinerja para beri di bukit kiri. Malam itu pun bisa gue lewati dengan cukup mudah dan gue juga ngerasa kita udah melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Udah hari 93 dan base kita bisa dibilang masih cukup aman. Hari 94 gue manain beri bunuhin zombie yang tersisa dan lanjut menanam beri. Sorenya gue pun pulang dan tiba-tiba muncul blood moon pertama di mutasi tahap akhir. Yap gue langsung deg-degan banget karena gue tau ini bakalan jadi neraka sesungguhnya. Hari pertama mutasi tahap akhir aja gue udah cukup kewalahan apalagi kali ini ditambah blood moon. Malam itu zombie berdatangan tanpa mengenal kata habis. Sambil memanapara zombie gue juga keganggu dengan bunyi blok yang hancur yang ternyata ada zombie yang berhasil masuk dari pintu utama. Untungnya zombie ini masih bisa gue kalahkan dan kalian bisa lihat seberapa cepatnya dia menghancurkan pintu iron barusan. Gue pun menutup lubangnya dan gue isi dengan lava. Jaga-jaga kalau misalkan ada yang mau coba masuk lagi bisa langsung kena lava. Walaupun ada sedikit kendala jujur ini di luar dugaan gue. Gue masih bisa menahan serangan blood moon dengan cukup baik. Hari 95 gue keliling base dan nemuin kalau sisi belakang base kita rusak lagi. Kali ini lavanya gak diilangin tapi tetep aja mereka berhasil lolos. Jadi gue coba buat fondasi di bagian lavanya biar lavanya bisa ngalir ke cobblestone. Gue pun balik ke base laut dan sekarang lava sisa 4. Kalau gue pake satu ini bakalan sisa 3 dan gue harus lebih irit dalam penggunaan lava. Gue pun balik ke base bagian belakang dan memasang lavanya. Setelah itu gue pergi keluar base dan kembali melakukan hal seperti biasa. Manen dan masang beri. Tapi sebelum sempet memasang semua beri muncul blood moon lagi. Gue pun langsung bergegas ke pintu utama dan langsung memanah zombie. Kali ini zombie kembali berhasil menggali dari pintu utama. Tapi zombie yang berhasil juga gak banyak dan masih bisa gue panah-panahin. Yang bikin gue takjub adalah zombie-zombie yang mati bahkan sebelum keluar dari kebun beri. Dan menurut gue ini lucu aja. Ide simple dari beri bisa menyelamatkan gue sampai saat ini ketika hampir 99% manusia lainnya udah berubah menjadi zombie. Besoknya gue masangin beri lagi karena terbukti sangat efektif untuk melawan zombie. Ketika gue lagi masangin beri tiba-tiba sekelompok zombie muncul dan posisi gue sangat gak menguntungkan karena belakang gue ada dinding berdiri. Gue pun langsung bergegas ke samping dan memanah zombie yang membawa TNT. Setelah itu gue lari karena laut dan sisa zombie-nya gue panahin. Lanjut gue juga memeriksa lubang lava depan karena dari kemarin banyak banget zombie yang mining. Tapi disini ada yang aneh. Pas gue masuk gak ada lubang dari lubang lava dan pas gue cek lavanya juga masih aman. Kalau misalkan zombie-nya ngespawn dari sini kemungkinannya kecil banget. Berhubung semua bloknya udah gue pasangin torch dan kalian tau dari mana zombie-zombie kemarin berasal? Mereka mining. Mining jauh banget sampai-sampai gak kelihatan ujungnya. Disini gue takjub tapi juga ngeri karena semengerikan itu skill mining mereka. Gue tau ini gak bakal ngebantu tapi gue ada memasang beberapa torch dan menutup bagian akhirnya untuk memperlambat pergerakan para zombie mining. Gue juga sempet membuat bau baru untuk merepair bow sekarang. Jujur gue sendiri gak ngerti kenapa sekarang blood moon terus. Tapi yaudahlah ya toh blood moon aja masih bisa gue tahan. Kayak biasa malam itu bisa gue lewati dengan modal memanah zombie dari atas pintu. Bahkan blood moon kali ini gak ada satupun zombie yang berhasil masuk. Hari 97 gue keliling base dan mendengar suara galian. Pas gue cek ternyata ada zombie yang lagi menggali dari bagian samping base. Kali ini galiannya cukup panjang dan banyak lava yang hilang akibat cobblestone. Siang itu gue juga menemukan zombie dan berhubung sampai saat ini gue masih belum cobain knockback dari shield jadi gue cobalah iseng-iseng. Asli gue gak nyangka itu bakal jauh banget mental ya. OP sih tapi lucu juga liatin zombie-nya mental kena beri. Jujur gue udah ngerasa puas dengan kondisi base sekarang. Hari 97 dan base kita baru mengalami kerusakan minor. Malahan bisa dibilang gue lebih banyak terluka akibat pagar berduri dan beri dibandingkan dengan serangan zombie. Malam itu gak ada blood moon dan malah jadi hampa rasanya. Tapi gue tetep takut untuk tidur. Takutnya ada zombie yang berhasil mining ke dalam. Jadi gue cuma duduk di atas pintu sambil melihat para beri melakukan tugasnya. Hari 98 gue gak banyak melakukan aktivitas karena gue rasa beri yang gue tanam juga udah banyak banget. Malam harinya akan ada blood moon lagi. Gue berjaga di pintu masuk semalaman dan mana-manahin zombie yang bermunculan. Seneng sih rasanya masih bisa melihat maka hari terbit. Tapi gue juga kecewa dengan zombie-zombie ini. Apalagi zombie TNT yang bahkan masih belum berhasil mengeluarkan satu pun TNT-nya. Gue pergi menanam beberapa beri dan menghabiskan waktu untuk melihat base. Malam itu akan ada blood moon lagi. Pada blood moon kali ini bahkan gue cuma ngeliatin beri melakukan tugasnya sampai gue mulai berpikir. Daripada zombie apokalip sekarang malah jadi lebih mirip Clans vs zombie. Pagar bagian kanan udah banyak yang dirusak dan malam itu udah cukup banyak zombie yang berhasil menerobos masuk. Hujan pun turun dan mematikan api dari panah gue. Beberapa zombie juga mulai menggali dari samping base dan ketika mereka mulai menggali lebih dalam trap lava di bawah base mulai mengalir. Untuk banget base gue ini ada banyak mekanisme pertahanan. Hari 100 Hari terakhir kita bertahan hidup melawan serangan zombie. Hari itu gue awali dengan menutup lubang yang digali oleh para zombie. Setelah itu gue pergi keluar dan mengecek lubang lava pintu utama. Pas gue cek hal yang gue takutkan kembali terjadi lagi. Zombie kembali masuk lewat lubang mining. Gue pun langsung mencari posisi aman dan memanahi zombie yang berhasil menggali ke atas. Setelah itu gue pasanglah lava. gue juga melakukan aktivitas yang udah lama banget gak gue lakuin. Kasih makan kaming. Ya hari ini akan jadi hari terakhir mereka makan. Dan hari itu blood moon lagi. Gue panah-panahin zombie dan memberikan semua yang terbaik. Semua jeripaya yang udah gue bangun dari awal gue tumpahkan di pertarungan akhir. Malam itu gue bertarung terus-menerus sampai akhirnya matahari terbit dan gue selamat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.